Teman-teman semua, pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap. Pembatasan dilakukan terhadap platform media sosial, fitur-fitur media sosial tidak semuanya, dan messaging system. Kita tahu modusnya adalah posting di media sosial, Facebook, Instagram, dalam bentuk video, dalam bentuk meme, dalam bentuk foto. Kemudian screen capture diambil viralnya bukan di media sosial, viralnya di messaging system WhatsApp. Nah, jadi teman-teman akan mengalami, kita semua akan mengalami, pelambatan kalau kita download atau upload video. Kemudian juga foto, mengapa? Karena viralnya yang negatif besarnya, mudaratnya ada di sana. Nah, tapi sekali lagi, ini sementara secara bertahap. Jadi, justru kalau menurut saya, kita sangat mengapresiasi media mainstream. Biasanya mainnya di media online, media sosial, dan sekarang kita kembali sementara di media mainstream. Apesis saya kepada teman-teman media mainstream. Terima kasih. Ya, jadi, jadi, kembali tadi bahwa, bahwa, itu betul nanti ya, nanti, itu nanti akan tergantung situasi. Dan kami juga sangat menyesalkan ini kita harus lakukan, tapi semata-mata bukan karena kita ingin sewenang-wenang, bukan. Betul-betul kami mengajak bahwa ini merupakan satu upaya untuk mengamankan negeri ini, negeri kita cintai ini. Kita bersama-sama memiliki negeri ini, sehingga berkorban dia 2-3 hari untuk nggak lihat gambar kan, nggak apa-apa. Iya kan? Iya kan? Iya. Ya, teks masih bisa. Ya, teks masih bisa, ya. Baik, saya kira untuk, sudah. Ya, memang ada gambar, ya nggak bisa. Silahkan. Ya, silahkan. Ya, ada, nanti sudah akan dijelaskan tim hukum, ya. Ada. Kita tidak kegabah, nggak pernah kita bercoba untuk menabrak hukum, nggak. Ya, saya kembali tadi bahwa ini semata-mata untuk kepentingan keamanan nasional. Dan kalau sudah bicara kesana dan sangat rasional, ya memang, ya saya kira nggak ada permasalahan. Silahkan, siapa lagi? Satu lagi? Iya. Ya, satu lagi ya. Silahkan. Ya, ini nih, ini.